Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget Buat kalian Intro Finally hari ini aku upload resep Donut, kenapa lama sekali Untuk aku upload video ini Karena aku gak mau upload video donut Yang resepnya tuh belum maksimal Karena ada beberapa resep Emang simple, tapi nanti hasil donutnya Tidak seenak itu Ada juga donutnya emang enak banget Tapi resepnya super ribet banget Sampai kayak mau bikin juga malas kan Nah, untuk resep donut aku Ini menggunakan kentang Jadi emang sebenernya ini donutnya donut kentang Tapi kentang kita hanya pake dua aja Dan duanya tuh kentang yang kecil aja Gak usah yang gede Dan selain dari itu Ini donutnya kalian bisa pilih sendiri di rumah Kalian bisa satu kali proofing Bisa juga dua kali proofing Jadi dua-duanya tetap enak ya Kalau kalian yang waktunya gak terlalu banyak Resep aku yang sekarang Kalau mau cuma satu kali proofing pun Tetap bagus hasilnya Oke, dan disini Aku kasih rasa baru Yaitu adalah cream brulee Jadi waktu itu di instansori aku Aku sempat bikin voting Kalian lebih pengen liat cream brulee donut Atau red velvet donut Tapi kayak kebanyakan Gak sih, hampir 50% gitu sih Kayak 45% sama 55% Lebih banyak milih cream brulee donut Makanya aku bikin yang cream brulee Menurut aku cream brulee gampang banget Bikinnya gampang-gampang banget Kalian cuma bikin kayak gula dicairin Jadi caramel keras Tapi nanti konsistensi di donutnya enak banget Dan belum ada yang jual Bahkan menurut aku Kayak aku sih personally belum pernah liat Ada yang jual di Indonesia Mungkin kalau ada yang jual kalian bisa info di bawah Tapi aku sendiri kemarin searching aku belum dapat Tapi kalau di luar emang udah lumayan banyak Jadi dia tuh donut kita Nanti atasnya tuh kayak ada permen caramel Jadi akan keras Dalamnya ada fla custardnya Tapi disini aku gak kasih resep custard Karena takut membebankan kalian gitu ya Kayak udah bikin donat ribet Ada caramel Jadi kita kalau sekarang Dalamnya cuma pake whipping cream Dan denkau dan susu kental manis Jadi kalian gak usah repot Isiannya tetep enak tapi simple Dan kalian mesti tau ya Untuk menghasilkan resep ini Aku tuh melalui beberapa kali perjalanan Jadi bikin donatnya aku udah lebih dari 1 kali Bahkan aku 4 kali bikin Bukan ada yang gagal Semuanya berhasil Cuman belum sampai di donat yang kayak Hmm gitu enak banget Nah donat kita yang sekarang Lebih ke arah donat yang tengahnya tuh Lebih apa ya Kayak kosong gitu loh Yang kayak berber-berkempes-kempes gitu Jadi kan ada donat yang donat padat Nah kalau donat yang kita bikin hari ini Bukan donat padat Jadi lebih ke arah donat Jeko gitu loh Yang kayak tengahnya tuh lebih kempes-kempes Dan kalau kalian ingin bikin ada white ringnya Nanti aku kasih tipsnya juga di video ini Jadi kalian jangan sampai ketinggalan Aku kemain sampai dateng ke ibu-ibu yang biasa jualan donat Dia udah jualan donat tuh 40 tahun Aku dateng dan aku bener-bener belajar sama dia Baik banget orangnya parah Dia kasih resep dia ke aku segala macem Tapi aku lebih kesana tuh bukan mau ngambil resepnya sih Lebih ke arah untuk belajar gimana sih cara yang simple Karena dia tuh rumahan, gak pake mixer Bahkan dia bikinnya gak pake takeran Guys Nanti aku kasih cuplikannya disini Ini waktu kemain aku disana Seru banget dan makasih banget Ibunya sudah mengajarkan aku Tapi dia mau dikasih anonim Gak mau disebutkan namanya Dari situ aku banyak banget belajar Tapi resep kita hari ini Resepnya dari aku Cuman ada beberapa teknik Ada beberapa ilmu yang aku gabungkan Dari beberapa orang gitu Makanya mantap sekali Langsung aja kita lihat step by stepnya Yuk sekarang kita mau mulai bikin donat Ini bahan-bahan yang kalian butuhkan Untuk membuat donat Dan ini untuk membuat bahan isiannya Pertama yang harus kalian lakukan Rebus 2 buah kentang Sampai matang Lalu kalian mash kentangnya Kalian bisa haluskan kentang Menggunakan masher Bisa juga menggunakan garpu Sampai benar-benar halus ya Lalu kita lanjutkan dengan mencairkan 2 sendok makan margarin Margarin yang sudah mencair Kalian tiriskan dulu ke mangkuk Dan kalian tunggu sampai tidak panas Sekarang Masukkan 27 gram susu bubuk Dan dicampur dengan 100 ml air hangat Kalian aduk sampai susunya merata Aku disini pakai susu denkau Lanjutkan di wadah selanjutnya 2 sendok makan gula pasir Dengan 50 ml air hangat Aduk sampai gulanya benar-benar larut semuanya Setelah larut Kalian tambahkan lagi 50 ml air hangat Sebelum memasukkan ragi Pastikan suhu dari airnya benar-benar pas ya Tidak terlalu panas Dan tidak dingin Angat-angat kuku Lalu kalian masukkan 11 gram ragi Disini aku pakai vermipan Setelah ragi dan gulanya sudah menyatu Kalian tutup mangkuknya Dan kalian diamkan Sampai raginya mengembang Tuh sudah mengembang Bagus ya Sekarang yuk kita bikin donatnya Masukkan 1 kg terigu Disini aku pakai 1 kg Terigu cakra kembar Lalu masukkan 2 kentang Yang tadi sudah kita rebus Lanjutkan dengan 3 butir telur Dan campuran ragi Dan gula yang sudah tadi kita buat Gampang kan stepnya Lalu kalian aduk Dengan tangan kalian ya Setelah terigu dan adonan sudah mulai merata Kalian bisa masukkan 100 ml susu yang tadi sudah kita buat Dan kalian uleni lagi Sampai adonannya mulai menyatu Setelah susu Kalian masukkan antara 100-200 ml air Kenapa tidak aku kasih takaran pasti Karena terkadang suhu ruangan Dan kondisi adonannya orang berbeda-beda Kalian pastikan masukkan sedikit demi sedikit saja Jadi bertahap jangan langsung 100 ml atau 200 ml Kalian terus uleni Dan sedikit demi sedikit masukkan airnya Sampai adonannya pulen dan adonannya merata Setelah merata Kalian masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah tadi kita cairkan Terus diuleni ya Aku sengaja tidak terlalu memfast forward Agar kalian tidak putus asa Karena memang proses uleni ini tidak sebentar Lalu masukkan 1 sendok teh garam Ini nih triknya Kalian siapkan 150-200 gr mentega Ini juga tidak pakai takaran Jadi kalian pakai sesuai dengan kebutuhan kalian Kalian pakai terus margarinnya Sampai adonannya benar-benar bisa elastis Dan sudah kalis Terus uleni Tuh aku masukkan sekitar 150 gr mentega lagi Secara bertahap Kalian ulen secara teknik folding Aku sudah tunjukkan di video aku Ketika kalian merasa adonannya sudah kalis Kalian berarti sudah bagus Dan sudah siap untuk meras adonan Adonan yang kalis bisa kalian lihat di video aku Ketika ditarik Dia tidak akan pecah Dan bisa ditarik selebar itu Sampai dengan berbentuk transparan Sekarang Kalian rest adonannya selama 20 menit Setelah didiamkan 20 menit Kalian tabur terigu di alas kalian Dan kalian bisa ambil adonan donatnya Kalian roll Lalu kalian cetak Aku disini menggunakan tutup gelas Tapi kalau kalian punya cetakan donat Pasti lebih bagus Setelah semua adonannya tercetak Kalian diamkan lagi selama 20 menit Sampai adonannya benar-benar mengembang Lalu siap digoreng deh Tips agar terdapat white ring di donat Kalian pastikan jangan membolak-balik donatnya Tunggu sampai satu sisi benar-benar mengembang Dan berwarna kecoklatan Baru kalian hanya boleh balik satu kali saja Cantik sekali ya Donat yang kita buat ini Hasilnya tidak padat Melainkan super berongga dan fluffy banget Maaf ya Tangan aku disini masih agak kotor Tapi karena terlalu semangat Menunjukkan ke kalian Aku Sengaja videoin tuh Adonannya benar-benar fluffy banget Jadi lebih menuju ke donat Jeko gitu loh Selamat mencoba semuanya Semoga suka ya resep donatnya Untuk isiannya Aku menggunakan Whip cream bubuk merek Han 200 gram Dan dilanjutkan dengan 2 sendok makan Susu bubuk denkau Dan 1 sendok makan gula pasir Kalian aduk dulu whip creamnya Dan terakhir tambahkan 1 saset Atau 40 gram kental manis Gampang kan isiannya Ini untuk topping Karamelnya Ini yang bikin donatnya benar-benar enak banget Pakai 150 gram gula pasir Dengan 3 sendok makan air Dan kalian pastikan Di awal permulaan Permasakannya Kalian aduk dulu ya Sampai benar-benar Gulanya larut dengan air Dan sudah bubbling Ketika sudah bubbling Dan larut Kalian diamkan Sampai warnanya kecoklatan Seperti di video aku Kalau warnanya sudah mulai Kecoklatan seperti itu Berarti gulanya sudah siap Sekarang saatnya kita Prepare donatnya Tahap pertama Donat yang tadi sudah kita buat Kita celupkan dulu Ke air karamelnya Hanya bagian atasnya saja ya Setelah gulanya sudah mengeras Kalian bisa kasih isian Disini aku tusuk Menggunakan sumpit Bagian dalamnya Karena donat kita Emang benar-benar berongga Jadi isian kita Berharap bisa banyak banget Kalian kasih isian Whip Cream Padi Jadi deh donatnya Tuh kalian denger sendiri Bagian atasnya tuh Keras seperti permen Enak banget deh Jadi ketika digigit Tengahnya empuk Dan creamy Atasnya keras Seperti karamel Lihat Dalamnya tuh Terus kayak berongga banget Parah Terus ada flaknya Dan luarnya tuh ada crispy Aku udah gak ngerti lagi Ini saya enak itu Men Benar-benar Aku gak lebah ya Benar gak lebah Ini donat terenak yang pernah aku makan Sudah fix Ini donat terenak yang pernah aku makan Karena aku ucapkan Benar-benar enak itu Lagi ya Ini biar kalian denger Enak banget parah Aku tadi bikin Satu kilo donat itu Adonannya aku jadi berapa ya Serta 35 Dan kalian bayang gak sih 35 Serta tinggal 2 biji Ini sama yang piring Serta di belakang aku Memang Dian banyak-banyak Ntar genduh Ini tinggal ya Selamat mencoba Gain masak Nah gimana Kalian sudah lihat Step by stepnya Dari adonannya Uleninnya Makan Kalian sudah ngerti Poin dari dolarnya Jangan lupa banget Please share video ini Share ke semua Penggemar donat Aku selasih Senang banget Mereka kalau dikasih resep ini Kalian nih belum ada Yang jual Dan kalau kalian yang Pengen punya ide bisnis Bikin krim brule donat Please banget Tag dan mention aku Karena aku pengen Repost masakan dari kalian Ada di other social account Aku ada instagram Aku disini Please tag yang udah bikin Krim brule donat Dan juga like Dan subscribe Ke channel ini Kalau kalian subscribe Berarti kalian join Geng Masak Buat sama kita semua Kita perbanyak Kita udah mau sampai 500 ribu Sebentar lagi Yang gak percaya Channel ini belum sampai 50 500 ribu Alhamdulillah Terima kasih semuanya Dukungannya Kalian bikin banget Aku semangat Terus nge-upload Oke Thank you for watching I'll see you on my next one Bye bye Eits Jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau di setiap video aku Aku akan adai Giveaway Untuk semua subscriber aku Tapi setiap videonya Hanya ada Satu orang pemenang Mau dapetin apa Hayo tebak Dapetin Tadah Official merchandise Dari Cooking with Tashi Apron ini Hanya bisa didapatkan Apabila kalian subscribe Dan ikutan giveaway Jadi tidak diperjual Belikan Caranya gampang Gimana untuk menang Satu Kalian subscribe Ke channel ini Dua Komen di bawah Kenapa sih kalian Tengah menangin apronnya Ketiga Kalau aku di Instagram Gampang banget Pemenangnya akan diumumkan Di akhir bulan Jadi kalian tungguin aja Di setiap akhir bulan Aku akan upload video Yang di dalamnya Akan ada pengumuman Pemenang giveaway Di bulan itu Oke Jangan lupa ikutan Semangat terus Yang belum menang Komen di bawah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa